Persija Jakarta berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Barito Putra pada pekan ke-26 Liga 1. Macan Kemayoran menang dramatis dengan skor 2-1. Duel sengit Persija vs Barito berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Begasi pada Rabu 22 Februari 2023. Sejak menit awal, dibunyikan wasit Persija tampil menyerang selama 30 menit pertama. Berbagai ancaman dilancarkan Anasud Tomasdol hingga bikin repot pertahanan Laskar Antasari. Witan Sulaiman, Aji Kusuma, Ryo Fahmi, Riko Simanjuntak hingga Firza Andika bergantian mendapatkan peluang. Namun upaya mereka tak ada yang membuahkan hasil karena melenceng dan diadang pertahanan Barito. Persija tertinggal lebih dulu setelah gawang mereka dicepol Gustavo Tosantins pada menit ke-32. Seakan tersentak, 3 menit kemudian Macan Kemayoran membalas melalui aksi Kriko Simanjuntak pada menit 35. Skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Macan Kemayoran tampil lebih garang. Berbagai perubahan dilakukan satu diantaranya memasukkan Mikkel Kermacik menggantikan Witan Sulaiman pada menit ke-59. Maksudnya Kermacik tak memberikan perubahan berarti sebab striker asal Jeko itu minim supply bola yang diinginkan. Seakan laga akan berakhir imbang, Hans Samuyama tampil sebagai pahlawan. Backlimnas Indonesia ini mencetak gol dramatis di injury time babak kedua terpacak menit 90 plus 8. Ia terses menandu bola hasil umpan Pirul Walidain. Skor pun berubah 2-1 untuk kemenangan Macan Kemayoran. Dengan hasil ini, Persija naik ke posisi kedua kelasmen Liga 1 menggeser Persib Bandung. Macan Kemayoran mengolek 50 poin dari 25 laga. Unggul 1 poin dari Persib yang baru bermain 24 kali di beringkat ketiga. Sementara itu Barito Putra tetap di zona degradasi. Tepatnya posisi ke-16 dengan nilai 22 dari 25 laga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.